Pemirsa Kepala Puskesmas Sukamaju Luhu Utara mengamuk dan menendang meja kantor diduga tersinggung karena bawahannya meminta pembayaran insentif vaksinasi COVID-19. Aksi itu direkam oleh salah satu perawat Puskesmas dan jadi viral di media sosial. Aksi tak terpuji dipertontonkan tolak Kepala Puskesmas Sukamaju Kabupaten Luhu Utara, Sulawesi Selatan yang mengamuk dan berupaya menyerang seorang perawat Puskesmas. Peristiwa berawal dari honor insentif vaksinasi yang ditanyakan oleh salah seorang perawat bernama Misita. Ia meminta Kepala Puskesmas untuk mencairkan seluruh honor bagi perawat yang terlibat dalam vaksinasi COVID-19 sesuai surat keputusan. Pertemuan di UNIAR, di UNIAR saya membahas masalah pembuatan SK tim vaksinasi COVID-19, kemudian sistem pembayaran insentifnya dan itu ada tertuang dalam SK. Itu imbas dari itu kami pertemuan, dia emosi. Jadi setiap apa yang disampaikan menjadi masalah jadinya. Jadi saya ternyata tadi baru saya tahu saya dulu saja jadi permasalahan, ada kata-kata baper padahal baper itu jadi memang sudah jadi teren teman-teman. Dan saya memang setiap hari saya bilang jadi pemimpin harus kuat, tidak boleh baper. Dan itu yang jadi permasalahan. Saat ini kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai daripada melanjutkan kasusnya kerana hukum. Dari Kabupaten Lubu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, INews melaporkan.